assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku udah lama kok gak berdiri di depan kalian ini jadi terima kasih teman-teman wartawan karena udah mau menunggu dari pagi setia ya setia banget di depan tadi bapak-bapak polisnya juga ternyata udah comeback udah pulang ke asalnya serah gak tau kenapa tiba-tiba dia pulang gue juga bingung tapi ya mungkin dia lelah apalagi ya gak mau banyak komentar sih kan kalian juga sudah menyaksikan dari jam 3 pagi ini kita telpon saya dan kalian yang sudah datang tau masalahnya apa kita udah sempat bicara juga kan di sosial medianya saya hanya berpikir bahwa ini adalah kesalahan informasi atau apa ya kurang kurang komunikasi antara satu dengan yang lain tapi apapun saya yang selalu apa ya saya yang selalu ada di samping Niki untuk menasehati Niki dalam hal apapun saya hanya mengatakan hari ini saya sangat prihatin dengan apa yang Niki terima perlakuan perlakuan yang Niki terima hari ini saya hanya prihatin mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi karena ini bukan masalah besar kita semua seluruh Indonesia sudah tahu dimana kita sudah mempunyai sosial media kita jangan baper gitu gak kita jangan baper apalagi laporannya kalau gak salahkan tentang yang menurut saya tidak pantaslah diperlakuan seperti ini tapi kan sudah komunikasi yang sudah bapak-bapak polisi juga sudah mengerti bahwa Niki akan kooperatif datang tentunya tidak dengan penjemputan paksa seperti tadi itu sih kita bikin lagi ketiga luman tahun panjang karena ketanya jam 3 jadi yang membuka itu Yati pembantu yang satu lagi terus Yati bilang jadi paksa terus jadi dorong pintu dibuka paksa gitu terus karena yang di rumah gak berani bangunin emang gak ada yang berani bangunin kalau lagi istirahat kan ini bangunin adek lintang terus lintang kebawah eh lintang malah dimarah-marahin sama bapak-bapak polisi ada juga poloannya gitu kan akhirnya karena lintang gak bisa handle lintang bangunin saya gitu saya pikir ketinggalan pesawat karena hari ini kan harusnya ke Semarang ya kan pesawat 28 itu udah kayak di makanan set jengot kan wah telatnya gitu tengah-tengah si teteh api bilang pada di bawah banyak polisi gitu kan udah kan kan ada CCTV kan lantian kelas CCTV dan juga dia kurium banyak banget gitu kan terus airnya mau gak mau harus turun kan kalau diam aja kan juga gak enak gitu turun baik-baik nanya gitu pas buka pintu itu udah kamera semua handphone udah pada ngerekam gitu kan asal makin bingung gitu ini apa maksudnya saya dapat surat penahanan penangkapan gitu paksa kenapa gitu kan ya udah terima surat penggilan sudah tapi maksudnya surat panggilan ini pun menurut Miki yang sering dilaporkan polisi ya ini tidak wajar karena dalam satu minggu surat laporan polisi itu panggilan polisi itu dateng tuh 12 kali gitu 12 kali dalam satu bulan ini kan dilaporin tanggal 16 Mei dilaporin tanggal 16 Mei ini cepet nih sama di Tomahendra paling tahulah ya kan sama di Tomahendra dilaporin tanggal 16 Mei kalau prosedurnya gak bisa dong kucuk-kucuk langsung dipanggil ya kan udah didiemin pokoknya 16 Mei terus dateng panggilan itu pertama tanggal 20 eh 25.28 penggilan pertama udah nih karena gak bisa ya kan karena lagi latihan tinju harus wogos segala macem dan itu kan jauh disini habis itu saya gak bisa datang besok bukan nunggu 2 hari besok datang lagi surat panggilan besok datang lagi surat panggilan surat panggilannya gimana dia datangnya masa ya tuh masa kayak preman gitu jadi semua itu alhamdulillahnya semua terekam di CCTV gitu jadi bukan sekedar ngomong doang ya jadi tapi takutnya di belok awal jadi kita mau bacok doang enggak gue berantem berani kan boxing aja gue menang nah terus habis itu gara-gara disini udah gak digubris dia pergi ke parete yang tadi nganterin surat panggilan juga parete juga diganggu gitu parete dikirimin PRT dikirimin surat panggilan juga kesana surat panggilannya jadi kesana jadi makin gak nyambung gitu parete juga dapet surat panggilan untuk saya itu tiga kali itu kan makanya kenapa jadi ke parete gitu kan makin gak nyambung terus terakhir datang lagi surat panggilan gak tau deh cara cara ngasihnya gimana mukanya ada surat panggilan ini gak makseng gak makseng gak makseng gak makseng gak makseng ya apa praktiskan gak wajar aja gak datangin panggilan ya karena adanya sih polisi tiba-tiba nganter tiap hari ke rumah panggilan ini yang polisi langsung dari serap tiap hari sampai dicari rumah PRT itu kan udah gak wajar pasal-pasal karena dia pernah kirimin bunga pengatas namakan askara pasal diaksono kalau kalian tau dulu yang nayanin STP pertama kali kalau gak salah itu di gosip apa gitu tapi karena dia minta karifikasi saya gak mau yaudah terus habis itu rumah saya dicoret habis itu salon kita berdua gitu ya tutup kena coret itu kontron ya karena yang melakukan sudah melakui kalau di sini terus Dea sama Dea sama teman saya Diol dibuntuti habis dibuntuti dikotor dari belakang mobilnya segala macem habis itu dikirim tekos kosan jadi caranya tuh ada kenapa pak jadi caranya tuh udah udah kayak mafia gitu nah ini juga harus dipertanyakan kenapa tanggal tanggal 15 Juni tanggal 16 tadi tangkep kan masih jadi saksi di sini tuh jelas saksi semua tuh ada bacaan saksi depan alamat gitu di blur ya ini pak ini botol ini laporan yang menunggu T.E. terkait mungkin ada postingan apa yang itu nggak tahu karena laporannya itu karena jujur saya sama jito itu saya tidak kenal sama sekali dan tidak pernah ada urusan apapun tapi tapi tidak tahu kenapa dia selalu menggambung hidup saya yang paling parah itu dia pernah bawa atau saya amun atau apa bulat balik rumah saya masih ada videonya tiba-tiba ngedeketin anak saya yang nextpeda waktu itu pernah saya posting juga di story jadi ini udah nggak wajar kenapa kenapa kepolisian banteng bisa melakukan ini sama saya apakah ada apa pokoknya gini intinya intinya Niki merasa ini hal yang nggak penting tapi bisa mencerit karena tadi Niki sudah bilang memang betul memang betul bukan hanya Niki yang di teror atau di apa ya jadi di ancam ancam dengan saudara kita dari Ambon saya terima kasih buat teman-teman Ambon karena saya juga orang Ambon janganlah mau disuruh untuk meneror atau apa karena saya juga sedih kalau misalnya teman-teman dari keluarga saya di sana dicapnya sama mereka itu kok mau begitu 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 saya terima kasih banget karena akhir-akhir ini memang tidak ada lagi saya sangat apresiasi sekali sudah tidak ada yang neror kami rumah Niki ataupun tempat usaha saya terima kasih sekali kita dikankan proses penyidikan dari kamu sendiri terpengar nyapren ini agen kalifikasi mungkin belum sekali karena kalau kita berdasarkan main otak ya ini kan domisi di Jakarta ya kok dia bisa bikin laporan di Banten itu sudah berarti kan ada tidak tahu yang diduga mungkin ada kedekatan antara Kapolda sama Hidama Hendranya Kapolda Banten yang saya tidak tahu tapi kalau caranya kayak gini ya pikiran kotor saya kejadian kesalahan enggak tahu katanya terus penjemaan nama baik secara elektronik muat penghinaan segala macem gitu enggak tahu karena belum dimitikan keterangan enggak tahu yang yang mana yang dijadiin yang dijadiin dasar pasalnya itu yang mana enggak tahu karena kalau undang-undang kita itu bukannya dari Bapak Kapolri Sikit itu harus ada mediasi ya kan keboleh dong masa jam 3 datang 12 orang kalau mau ditangkap kalau mau ditangkap dia bilang saya sudah dapat surat penangkapan secara paksa ada videonya ini masuknya kemana kalau udah sampai ke sini kalian masuk kemana saya tanya ini dimana masuk kemana videonya dimana dia lagi nge-molist itu sampai naik ke situ ini sampai didobrak ini juga dirusak jendela yang itu ini dirusak tuh ada pemaksaan masuk ke dalam videonya ada ada temua kan makanya saya bilang sama pak polisnya pak jangan begitu di rumah saya ini setiap itu ada CCTV gak percaya itu CCTV itu CCTV di depan dua CCTV terkecantan itu gak benar ya ya itu aja simpulnya gini kalian ada dimana di sekarang rumah di di pekarangan di rumah di rumah di banyak yaudah inilah inilah pokoknya intinya kita akan operatif apapun permasalahannya kita bukan orang yang takut atau lari dari hukum kalian kalian sudah tahu dia dipinjar aja udah suatu kali ya kami yang pertama bukan itu main main yang aku temenin bukan yang tidak sobat main maksudnya terima terima terima